Pelaku perampokan disertai penyakapan istri anggota BRIBO Polda Sumatera Barat berhasil di ringkus tim Satreskrim Polresta Padang. Inilah proses penangkapan terhadap Dede, pelaku perampokan disertai penyakapan terhadap Rika yang merupakan istri anggota BRIBO Polda Sumba. Tim Klewang Polresta Padang sempat memberikan tembakan peringatan saat pelaku mencoba melarikan diri dari kejaran petugas. Pelaku ditangkap ketika menunggu bus yang ke arah Pulau Jawa. Sementara itu petugas juga terpaksa melumpuhkan pelaku karena mencoba melawan petugas ketika mencari barang bukti. Sebelumnya istri seorang anggota BRIBO menjadi korban perampokan di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban juga mengalami luka bacokan pada bagian leher serta tangan. Pelaku berhasil membawa motor korban serta uang tunai 2 juta rupiah. Tak pandang bulu dan tergolong nekat, beginilah aksi pelaku perampokan yang terjadi di Padang Senin pagi pukul 10 waktu Dede Soparat. Pelaku masuk rumah korban diperkirakan dari belakang rumah, sampai di dalam pelaku langsung membekuk Rika yang berusia 40 tahun sumbar. Namun korban yang merupakan istri dari personil primopolda sumbar ini berusaha melawan hingga terjadi pergumulan antara korban dengan pelaku perampokan yang hanya seorang diri. Namun malang bagi Rika, pelaku mengambil parang dan membacoknya. Berusaha menangkis tebasan golok perampok tersebut, Rika pun mengalami luka di bagian tangan, leher dan juga pipinya. Tak sampai di situ, pelaku nyaris memperkosa korban. Namun aksi keji itu berhasil digagalkan Rika dengan bernegosiasi dengan pelaku untuk tidak melanjutkan aksi jahatnya. Aku punya istri kan, kalau mau berusaha, aku bantu, aku bilang moternya, tapi jangan membunuh aku. Ini moternya, pergilah. Tapi sebelumnya, dia mau itu, mau memperkosa. Terus sudah sepak dia, dia jadi puluh, ya sepak dia, itu. Tuh puluh minit, itu guling-guling. Sama dia, abu-abu. Akhirnya pelaku kabur dari rumah korban setelah menggondol uang tunai senilai 2 juta rupiah, serta satu unit sepeda motor korban yang diparkir di teras rumah. Pelaku kabur dan korban langsung menghubungi pihak kepolisian dan juga suami. Mungkin diperkirakan memasuki rumah, kita belum bisa mengategorikan, nanti tergantung pengembangan dari RSG. Katanya pelaku sempat bergumul dengan korban ini? Informasi dari korban seperti itu, serba merahkan perlawanan, dan segera motor korban yang dipawa, termasuk mungkin duit kita belum tahu berapa. Hingga saat ini, petugas kepolisian dari Polresta Padang dan juga Polsek Padang Timur masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut setelah melakukan olah TKP dan mengidentifikasikan pelaku untuk melakukan pendagapan. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyu Di Agus, TV One menggabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan kasat reskrim Polresta Padang, Kompol Dedisya Putra. Selamat sore Pak Kasat, pelaku sudah ditangkap. Lalu apa hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian Pak? Ya, selamat sore Pak. Jadi, Alhamdulillah, kemarin pukul 02.00 di KIB, hari kita berhasil mengamankan pelaku perampokan di rumah di daerah Jati, yang kebetulan korban adalah seorang yang lain kapi, isteri dari rakyat Kompol Dedisya Putra. Jadi, pelaku kita amankan di daerah Jati, kebetulan pelaku pada saat itu akan melarikan diri. Besoknya menggunakan bus ke kampung halaman. Jadi, sebelum pelaku berhasil melarikan diri, kita amankan di KUR ANS di daerah Jati. Ya, apakah ini tindakan bukan pertama kalinya pelaku melakukan perampokan atau sebetulnya sebelumnya juga seringkali terjadi, Pak? Pelaku kebetulan memang sudah pernah tersangkut dengan masalah hukum. 363, menjalani hukuman 363. Ini merupakan perbuatan keduanya di pelaku melakukan kejahatan. Ya, apakah pelaku mengenal korban sebelumnya, Pak? Pelaku tidak mengenal korban, tapi kebetulan pelaku ini sebelumnya bekerja. Jadi, di rumah korban itu sebelahnya sedang ada pembangunan gedung, santai tiga. Dan kebetulan si pelaku ini dulu pernah bekerja di sana. Dan pada saat itu pelaku sudah berhenti, tapi berkunjung ke tempat dia bekerja tersebut menemui temannya. Kemudian mungkin ada peluang, ada kesempatan pelaku memasuki rumah korban. Nah, kebetulan pada saat korban juga sendirian di rumah, suami daripada korban, sudah melaksanakan tugas, dunas. Istri korban, apa, si korban mendengar ada bunyi, bunyi-bunyi mas di belakang rumahnya. Kemudian membuka, mau membuka pintu, tapi belum sempat membuka pintu, si pelaku langsung mendobrak pintu belakang korban. Nah, kemudian si korban mengerit, kemudian si pelaku menyekap korban dan membawa ke tempat tidur, kemudian berusaha untuk mencoba memperkosa korban. Lalu kemudian akhirnya negosiasi yang dilakukan seperti apa antara korban dan pelaku hingga akhirnya korban ini selamat dari pemerkosaan yang akan dilakukan pelaku? Ya, korban pada saat itu berusaha meminta uang kepada si korban, tapi korban mengatakan tidak punya uang, sehingga si pelaku kemudian melihat ada kendaraan dan meminta kendaraan untuk kemudian si korban memberikan kunci dan akhirnya pelaku membawa kendaraan fonda jenis UPI. Ya, jarak waktu dari kejadian hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap ini berapa lama, Pak? Kurang lebih 36 jam ya, kejadian harus ini ditangkapkan hari Rabu, Dini, hari ini. Baik. Terima kasih Pak Kasat atas informasi dan waktu ke Papirsa TV One. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.